Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung Selamat mendengarkan Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee dimanapun bapak ibu saudara berada saya rindu setiap kita terus dibekali oleh firman Tuhan ya kan karena Alkitab jelas katakan jangan langkau lupa memperkatakan kita taurat ini siang dan malam tapi renungkanlah itu Tuhan mau setiap kita tertanam dalam firman Tuhan Tuhan mau setiap kita tetap tinggal dalam firman Tuhan kenapa? karena firman Tuhan lah yang penuh dengan kepastian sama-sama bilang sama saya firman Tuhan penuh dengan kepastian amin saudaraku itu janji Tuhan apa yang keluar dari mulutku kata Allah tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia melainkan akan mengerjakan apa yang aku kendaki dan berhasil dalam apa yang aku perintahkan saudara yang dikasih dalam Tuhan kita hidup bukan karena melihat kita hidup karena percaya karena iman percaya kita kepada Yesus maka kita hidup dan melangkah dalam kepastian karena itu dalam program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita untuk terus dibekali oleh firman Tuhan dimanapun bapak ibu saudara berada mungkin sedang ada dalam perjalanan maupun sudah di rumah bersama-sama dengan keluarga kita rindu untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan mari kita berdoa kita akan merendungkan firman Tuhan Bapak terima kasih buat kesempatan yang indah kami bersyukur karena anugerah Tuhan karena kasih setia Tuhan yang menolong kami memampukan kami untuk tetap terus mengandalkan Tuhan di setiap waktu kehidupan kami kami tahu masa-masa sekarang adalah masa-masa yang tidak mudah itu sebabnya kami tetap mau memutuskan apapun yang terjadi kami hidup karena percaya kami kepada Kristus kami tidak hidup berdasarkan apa yang kami lihat kami tidak hidup berdasarkan apa yang perasaan-perasaan kami rasakan tapi kami hidup berdasarkan iman kami kepada Tuhan dalam firmanmu karena itu ya Bapak biarlah hari demi hari yang kami lalui kami selalu tertanam dalam firmanmu karena kami percaya firman itu tidak akan pernah lalu dalam hidup kami kami buka hati kami, kami selendengkan telinga kami untuk mendengarkan firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin, amin saudara dikasih dalam Tuhan di dalam lukas pasalnya yang ke-17 kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta secara khusus 10 orang kusta yang berteriak dari jauh Yesus Guru kasihanilah kami tapi kita tahu bersama satu yang pulang dan kembali mengucap syukur kepada Tuhan buat segala apa yang Tuhan buat dalam hidupnya nah coba kita lihat sama-sama dalam ayat 15 dari rukas pasal 17 ini saudara 15 dan ayat 16 seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh lihat saudara kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya orang itu adalah seorang samaria saudara dikasih dalam Tuhan dari 10 orang yang dipulihkan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju kepada imam-imam untuk memperlihatkan dirinya bahwa mereka telah sembuh hanya satu yang kembali datang bersyukur kepada Tuhan jadi pertanyaan kemana yang sembilan iya kan nah saudara dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa hati yang setia hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan hampir-hampir jarang sekalipun saudara dikasih dalam Tuhan kita sudah banyak mengalami mujizat kita sudah banyak mengalami kesembuhan tapi ketika kita sudah pulih seringkali kita lupa kepada penyembuh kita seringkali kita lupa bagaimana kita sudah mengalami kesembuhan bagaimana kita sudah ditolong Tuhan dari sakit penyakit diluputkan dari segala yang jahat kita lupa bagaimana Tuhan sudah mempromosikan hidup kita dalam pekerjaan dalam usaha kita sehingga akhirnya ketika kita sudah lolos dari masa-masa sukar kita lupa untuk datang beribadah kepada Tuhan saudara dikasih dalam Tuhan hari ini saya ingatkan kepada setiap kita kita hidup cuma karena anugerah Tuhan amin kita hidup karena belas kasihan Tuhan karena itu belajarlah bersyukur jangan pernah lupakan Tuhan waktunya beribadah-ibadah waktunya cari Tuhan cari Tuhan kenapa? karena apa yang kita punya apa yang kita miliki semua berasal daripada Tuhan dan seringkali kita lupa dan mulai sibuk dengan apa yang menjadi rutinitas kita sampai kita lupa bahwa yang memberikan rutinitas kita itu adalah Tuhan iya kan? bagaimana kita diberkati dengan segala apa yang kita menjadi kepunyaan kita hari-hari ini bagaimana kita diberkati dengan tubuh yang sehat harusnya dengan tubuh yang sehat kita bisa beribadah kepada Tuhan sekalipun ibadah saat-saat ini masih diibadahkan secara online harusnya lebih mudah justru bukan justru semakin mengesampingkan saudara dikasih dalam Tuhan justru ibadah secara online kita bisa beribadah dimana saja kapan saja sekarang jadi pertanyaan memang semua itu kembali kepada kita apakah kita mau beribadah? apakah kita mau cari Tuhan? apakah kita mau sungguh-sungguh melihat kasih Tuhan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kita sehingga kita menyadari iya Tuhan saya ada semua karena kemurahan Tuhan bukan karena kemampuan kita saudara bukan karena hebat pikiran kita cara-cara kita dalam berkarya cara-cara kita dalam berbisnis akhirnya kita berpikir semua ini kan saya yang rintis semua ini karena usaha saya saya giat saya bekerja kalau kita sakit kita gak bisa buat apa-apa bos ayo dong sadar dong iya kan kita mesti ngerti bahwa semua ini pemberian Tuhan kita mesti pacu diri kita untuk cari Tuhan jangan nanti pas udah sekarat pas udah butuh Tuhan pas udah susah baru kita cari Tuhan gila udah dipulihkan disembuhkan sama kayak sembilan orang pusta ini lupa 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 sedar dikasih dalam Tuhan hari ini kita diingatkan firman Tuhan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan carilah Tuhan mengucap syukurlah berterima kasihlah karena apa yang kita punya apa yang kita miliki kesehatan kita iya kan rumah tangga kita saat ini berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan yang sudah itu mempercayakan kepada kita pekerjaan kita saat ini usaha kita saat ini itu semua pemberian Tuhan Pak bu dari Tuhan iya kan dan disini Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita ayo dong tetap cari Tuhan jangan pada saat kita perlu aja lagi sakit kita cari Tuhan udah sembuh kita lupa Tuhan lagi susah kita cari Tuhan gitu kan udah diberkati kita lupa Tuhan giliran lagi perlu-perlu proyek kita cari Tuhan doa-doa giliran udah dapet proyek kita lupa halo sadar kita ini di luar Tuhan debu kita ini di luar Tuhan tanah kita gak punya nafas hidup kalau gak diberi oleh Tuhan harusnya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan apalagi di masa-masa pandemik ini Tuhan mengajar setiap dunia ini dengan pandemik ini supaya kita sadar kita ini daging hampa tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa harusnya semakin sadar bukan semakin kepala batu bukan semakin retegar tengkuk bukan semakin susah diatur sudah lain dikasih dalam Tuhan ayo jadilah seperti satu orang kusta yang sudah disembuhkan dan akhir datang berbalik kepada Tuhan mengucap syukur tersungkur di depan kaki Yesus berterima kasih dan memuliakan Tuhan seperti itulah harusnya kita kita datang sama Tuhan kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasihnya yang begitu besar yang sudah memulihkan rumah tangga kita keluarga kita saya yakin dan percaya terlalu mudah untuk Tuhan memelihara hidup saudara dan saya terlalu mudah untuk Tuhan pulihkan sakit penyakit saya terlalu mudah untuk Tuhan pulihkan rumah tangga setiap kita terlalu mudah sekarang yang Tuhan mau apakah ketika kita sudah dipulihkan kita sudah menerima kasih karunia Tuhan kita mau tetap beribadah kepada Tuhan atau justru kita semakin jauh biarlah ini boleh menjadi teguran buat setiap kita masa-masa sekarang harusnya menyadarkan setiap kita kita perlu Tuhan di luar Tuhan kita gak bisa apa-apa Tuhan lah yang menolong kita Tuhan lah yang memampukan kita Tuhan lah yang membuka jalan-jalan keluar buat hidup kita mari kita berdoa kita datang kepada Tuhan Bapak Surgawi kami mengucap syukur buat anugerahmu buat kasih setiamu dalam hidup kami kami berterima kasih karena kami percaya hidup kami sudah ditebus dibayar oleh darah yang mahal karena itu biarlah hidup kami yang sudah dipulihkan ini kami berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum persembahan yang berkenan kepada Tuhan sekalipun hari-hari ini kami sedang mengalami masa-masa sukar tapi kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat biarlah Tuhan yang menolong kami Tuhan yang memelihara kami dan biarlah hati kami selalu terikat kepada Tuhan bukan terikat kepada hal-hal dunia yang akhirnya kami pergi melupakan Tuhan Amba berdoa biar firmanmu termaterai dalam hati setiap kami langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Amin Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan program Bible & Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda